Pertama adalah karena dia tidak menyadari bahwa apa yang dimilikinya itu adalah titipan Seorang yang menyadari bahwa apa yang dimilikinya itu adalah titipan Tentu dia akan mudah memberikan Kenapa susah memberikan? Dia tidak sadar bahwa itu adalah punya Allah, milik Allah Kalau orang itu sadar bahwa itu milik Allah, tentu akan digunakan untuk Allah Baik untuk sedekah, untuk membantu fakir miskin, yatim biatu Membantu orang yang membutuhkan, misalkan menghutangi Berbagi, dan lain sebagainya Ya itu, karena tidak sadar bahwa itu adalah milik Allah Yang sesungguhnya itu akan kembali kepada Allah Entah itu kembali dalam waktu dekat misalkan Ternyata Allah hancurkan Yang punya sawah, sawah ladangnya hancur Kena banjir misalkan, kan sudah Allah ambil Atau dia sendiri yang meninggal dunia Itu kalau dia faham bahwa itu adalah titipan Allah Dia akan mudah memberikan Ini milik Allah, akan aku berikan kepada Allah Ya kan Maka tentu orang yang punya paradigma seperti ini Dia akan mudah bahkan mencari Mencari ladang kebaikan Mana yang bisa aku sedekahkan Mana yang bisa aku dermakan Kan gitu Dekati podok pesantren Dekati yatim biatu Itu, sadar bahwa itu adalah titipan Allah Dia tidak akan menggunakan hartanya untuk hal-hal yang sia-sia Tentu yang akan menggunakan untuk kebaikan Yang itu, yang pertama sebabnya adalah Karena apa, tidak menyadari bahwa apa yang dimilikinya adalah titipan Allah Itu Kemudian yang kedua adalah Karena ada ketakutan Hartanya berkurang Ketakutan Karena Dikatakan bahwa Al-Bukhil Anyarorojulu Ma'anfaqohut Talifan Wa ma'amsaqahu syarafan Jadi apa yang diinfakan Apa yang diberikan Itu dia Merasa bahwa itu hilang Ya memang dari Secara kesat mata kan hilang Tapi dalam hitungan agama Ini akan bertambah justru Pertama dia akan mendapatkan pahala Yang kedua Janji Allah Akan Allah tambah Ada keberkahan Keberkahan itu kan Ziyadatul Khair Tambah kebaikan Yang sifatnya itu maknawi Sedangkan kebaikan Kebaikan yang sifatnya maknawi Atau barokah itu Akan didapatkan kapan Setelah kita melakukan kebaikan Kebaikan dohir Kan gitu Jadi ada rasa takut Takut nanti berkurang harta saya Harta saya tinggal Misalkan berapa Satu juta Ini kalau saya sedekahkan Berapa ribu saja Ini akan berkurang Yang penting buat 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 Lauk makan Buat Beli Apa namanya Pempes Anak Itu ya Macem-macem Itu karena Itu tadi rasa takut Rasa tidak yakin Bahwa Allah akan mencukupkan Ya memang Karena tama itu tadi Tama Ya kan Itu Panjang angan-angan Dia tidak percaya Dengan masa depannya Itu kan Itu Atau ya tadi Tuntutan kebutuhan Kebutuhan ini Kebutuhan itu Bukan kebutuhan Tuntutan keinginan Tuntutan kei Keinginan Jadi gak rela Kalau seandainya Hartanya itu Berkurang Dan Mungkin saja Sebab yang lain Adalah Apa Ya Dia tidak yakin Juga dengan Janji Allah Ini sudah jelas Tidak yakin Dengan janji Allah Dan baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang akan memberikan Kebaikan Ya Kepada orang-orang Yang melakukan kebaikan Orang-orang Yang bersedekah Akan Allah Tambah Orang-orang Yang membantu Orang lain Akan Allah Bantu juga Urusannya Allah Allah Akan Berada Bersama Orang-orang Yang Membantu Hajat saudaranya Taib Itu ya Termasuk Sebab-sebab Kenapa orang itu Pelit Maka kita harus Menghindari Itu semua